Sekarang ini, sibuk itu jadi hal yang wajar. Bahkan kalau nggak sibuk, malah merasa ada yang salah. Kamu gitu juga, kan? Sibuk juga jadi kosa kata sebagai obrolan di awal jumpa teman. Kamu sedang sibuk apa sekarang? Seolah sibuk udah jadi keharusan buat kita. Kenalin ya, saya Aji Samso Putro, pembantu menyiatkan mental dan memulihkan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyiatkan mental dan memulihkan batin ya. Kembali ke obrolan soal sibuk. Ternyata, sibuk itu justru menjauhkan kita dari relasi yang sehat. Maksudnya gimana? Contohnya gini, karena saking sibuknya pada sebenarnya hidup udah berkecukupan, ada lho orang tua yang lebih memilih menitipkan anaknya dan mengorbankan relasinya dengan anaknya. Sibuk jadi salah satu penyebab naiknya tingkat stres, sehingga mengganggu kualitas tidur yang berdampak hingga kekesehatan kita. Berbagai masalah bermunculan, karena kita udah berlebihan sibuk-sibuk-sibuk. Tapi, mari pelan-pelan kita bisa belajar untuk tidak harus tenggelam dalam kesibukan. Nah, ini tujuh hal yang saya pelajari agar tidak tenggelam dalam kesibukan. Yang pertama, berhenti mengolorifikasi sibuk. D disadari atau tidak, saya termasuk orang yang mengolorifikasi sibuk. Sibuk itu keren. Sibuk itu saya anggap sebuah kebanggaan. Padahal ya, gak apa-apa loh kalau gak sibuk. Sibuk gak menentukan seberapa berharga diri kita. Terjerat sibuk justru bikin kita gak bisa mengeluarkan potensi kita sepenuhnya. Setuju gak kamu? Nah, yang kedua, sibuk itu sebenarnya perihal pilihan. Ya, ada waktu-waktu tertentu di mana orang lainlah yang menuntut saya harus sibuk. Jadi, saya tidak bisa memilih untuk tidak sibuk. Tapi ada juga waktu di mana sibuk atau tidak, sayalah yang sepenuhnya menentukan. Gak ada yang memaksa saya untuk terus sibuk. Jadwal saya ditentukan sepenuhnya oleh saya. Saya punya pilihan untuk sibuk atau tidak. Saya tidak harus selalu sibuk. Berikutnya, yang ketiga, menentukan ulang prioritas. Maksudnya gini, terjerat sibuk berlebihan itu pada dasarnya perihal keliru memprioritaskan. Saya belajar lebih sadar. Jadi, dengan sengaja menentukan prioritas, merenungkan ulang apa kontribusi yang ingin saya berikan di hidup ini. Dan, terlebih dulu, menjatuhalkan kegiatan menggunakan waktu berdasarkan hal itu. Yang keempat, menjatuhalkan istirahat dan mengapresiasinya. Saya selama ini terus tenggelam dalam kesibukan. Karena tanpa sadar, saya abai betapa bermanfaatnya istirahat itu. Istirahat bermanfaat untuk kesehatan mental, juga fisik kita lho. Kita ini perlu meluangkan beberapa jam dalam sehari, atau satu hari dalam seminggu, untuk beristirahat. Dengan sadar dan sengaja, jatuhalkan istirahat. Yang kelima, nah ini, berani berkata tidak. Kalau saya selalu bilang, iya, 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 selalu tidak menolak untuk mengerjakan semuanya, karena mungkin tidak enak, maka energi saya tidak akan cukup untuk melakukan semuanya itu. Berkata tidak itu diperlukan. Belajar untuk berkata tidak, pada berbagai hal yang tidak penting. Sehingga bisa memprioritaskan yang benar-benar penting. Yang keenam, memiliki secukupnya saja. Maksudnya gimana? Semakin banyak yang saya miliki, ternyata sangat berpengaruh semakin menguras waktu dan energi mental saya. Apa yang kita miliki itu, kalau terlalu banyak, ya sebaiknya dikurangi. Dijaga secukupnya saja. Sehingga waktu dan energi kita tidak terkuras habis dan tidak mengundang penyakit. Dan terakhir, yang ketujuh, luangkan waktu untuk geni atau untuk bermeditasi. Di pagi hari, ciptakan waktu, waktu luang untuk duduk hening. Tidak ngapa-ngapain. Doing nothing practice. Hanya menyadari nafas. Sebelum mulai sibuk dikoyak-koyak oleh berbagai macam kegiatan sehari-hari. Hening itu sebenarnya semacam investasi kesehatan. Juga ingat beri jeda di antara pekerjaannya. Momen-momen berhenti sejenak, beristirahat di antara ketergesa-gesa. Itu tadi tujuh hal yang saya pelajari agar tidak tenggelam dalam kesibukan. Saya teringat Chinese philosopher bernama Lin Yu Chang mengatakan begini, Those who are wise won't be busy. And those who are too busy can be wise. Apakah hidup kita selama ini atau akhir-akhir ini masih terlalu sibuk? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton ya. Kalau kamu ingin saya bahas suatu hal, silakan tulis di komen. Dan silakan subscribe serta nyalain notifikasinya ya. Sampai ketemu di Mudah Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar. slik metat Terima kasih.